Sanksi Barat terkait Ukraina diperkirakan akan memperkuat hubungan antar Rusia dan Thailand. Meningkatkan omset perdagangan antar negara hingga mencapai 10 miliar USD. Menurut Menteri Ekonomi Rusia, Maxim Resetnikov, tingkat 10 miliar USD yang telah kami tetapkan sebelumnya masih merupakan tujuan dan dapat dicapai. Katanya kepada wartawan setelah hari pertama Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik yang dimulai pada hari Sabtu di ibu kota Thailand, Bangkok. Resetnikov mengatakan bahwa perdagangan antar Rusia dan negara Asia Selatan mencapai 2,8 miliar USD pada tahun 2021. Ia menekankan bahwa kedua mitra mengharapkan angka itu berlipat ganda. Menurut Resetnikov, negara-negara telah membahas masalah peningkatan perdagangan timbal balik pada hari sebelumnya. Pulau yang baru telah muncul. Salah satunya industri otomotif. Kata Resetnikov di kota Tribun Timur dari Russia Today. Resetnikov menjelaskan bahwa sanksi anti-Rusia menciptakan keadaan yang menguntungkan bagi sejumlah besar negara termasuk Thailand. Thailand memiliki industri otomotif dan komponen otomotif yang sangat kuat. Tambahnya, Rusia dan Thailand dapat meningkatkan kerjasama di bidang sumber daya energi, minyak, produk minyak, gas, dan pupuk, serta produk makanan dan teknik. Menurut Menteri Resetnikov, mencatat bahwa kedua negara telah menjalin hubungan diplomatik 125 tahun yang lalu. Setelah Thailand, Rusia masih melirik potensi Asia Tenggara yang melimpah termasuk peluang kerjasama dengan Indonesia hingga Malaysia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!